Sementara itu, upaya Pemda Sorong Selatan memperbaiki ruas jalan Teminabuhan Masuaren diharapkan bisa segera dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas peletani karena Masuaren jadi lumbung pangan Sorong Selatan. Harapan ini disampaikan Toko Masyarakat Sorong Selatan, Arin Soai, menanggapi rencana Pemda Sorong Selatan memperbaiki ruas jalan Teminabuhan Masuaren karena sebagian badan jalan telah rusak. Upaya Pemda Sorong Selatan diharapkan tidak mengalami hambatan karena dibutuhkan segera untuk membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian di Masuaren sebagai lumbung pangan Sorong Selatan. Biasa ini kan orang yang ada di Wair di Masuaren. Jadi kami disana datang itu tetap gelombang. Biasanya gelombang di laut tapi sekarang gelombang di darat juga. Jadi ya kalau kita mau berstatement, oke kami apresiasi. Tapi kan kita bicara sesuatu yang bisa kita kerjakan dan sudah kita kerjakan. Nah kita bicara yang ini. Kalau dari sesuatu sampai di Masuaren 20 kilo. 20 kilo ya? Ya, itu sampai hari ini proses pembiaran saja. Jadi mulai kemarin baru APKD Sosial baru dari kantor BPR sampai di Lapas. Sampai di Masuaren? Ya, jadi kalau kesana ya ada statement yang bilang dua jalur dibangun dalam beberapa waktu sejak kinerja mereka. Kami yang pengguna jalan tiap hari ke sana. Jadi kami di sana tuh.